Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di YouTube channel Yusak Johan Handoyo. Kita masuk dalam pertemuan ke-9 untuk yang direncanakan 20 dalam buku Mesin Diesel Penggerak Utama. Ini tampilan gambar ini, memang kita angkat lagi, front trigger ini, karena kita melihat dari sisi Mesin Diesel Penggerak Utama Kapal. Ini kapal gede, tentu mesinnya gede. Kapal kecil ini walaupun nospornya gede juga tetap mesinnya yang patak. Ini kita bisa melihat betapa kekayaan ilmu pengetahuan tentang motor diesel penggerak utama. Ada mesin gede-gede semua di takut-takut besar ini yang mengawal kapal sport tanker. Paling tidak ada empat takut yang menjaga dengan kekuatan full power untuk mendorong ataupun menahan kapal yang besar itu. Mari kita bahas apa yang terjadi ilmu pengetahuan tentang motor diesel. Baik, semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim yang di laut, di kapal, di kantor, di diklat, baik sebagai di pusat pelayaran, di diklat, yang sangat dibanggakan supaya solas dan SDW Mandemen 2010. Ini solas menyangkut pusat pelayaran, kalau SDW menyangkut SDM-nya. SDM yang pelaut ya. Kalau SDM-nya bukan pelaut ya di solas. Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehatlah. Mohon izin, perkenalkan diri sebagai Marinship Engineer, perwila pelayaniaga marine spesialis, ya. Selat jarat. Dan desain mua pelairan, juga selat jarat. Dan penulis buku wajar maritim Indonesia. Mari kita berkepat sedikit karena cukup banyak ini. Ya, bedah buku profesi mesin diesel, penggerak utama kapal laut. Tentunya yang dominan adalah mesin diesel, nanti di lain kesempatan kita akan bahas. Kita luar turbin-luar turbin gas. Sehat cepat, ya. Modul 9 ini membahas tentang pengabut bahan bakar minyak atau BPM. Proses pembakaran bahan bakar minyak, ya. Yaitu proses fuel oil di halaman sekian. Diagram waktu pengabutan, urutan pembakaran dalam silinder, pengabut bahan bakar minyak, ya. Yaitu pengabutnya juga. Pempat tekan bahan bakar minyak. Nah, ini kelima-limanya ini kalau di breakdown bisa sampai 20, saya ya. Bisa 20. Dan ini bagian terpenting juga, salah satu bagian yang terpenting untuk mengepas habis setiap item ini. Khususnya untuk yang kelas 3, kelas 2 ini udah harus ya kenal ya, kelas 2 sampai ke perhitungan-perhitungan. Dan di dalamnya nanti ini ada juga perhitungan. Dan analisa. Ini sangat penting. Untuk teman-teman insinyur pun bisa juga mempelajari teori ini, ya. Supaya sama-sama menganalisa pemakaian bahan bakar di kapal, khususnya mesin. Di luar mesin masih ada yang membuat pemakaian bahan bakar bertambah. Contohnya aja baling-baling, ritip kapal, trim, kemudian arus, kemudian deviasi, dan lain-lain. Itu dibahas secara khusus nanti. Baik, ini teman-teman. Ini padahal bisa balik tadi ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ini alamat kami, ya. Kekebanggaan kami juga sehingga bisa menjadi begini ya, merangkap-rangkap tugas dengan baik. Kita mulai aja. Kemudian untuk selanjutnya, pengaput bahan bakar minyak, ya. Pengaput sebagai namanya adalah satu alat untuk menyemprotkan bahan bakar minyak. Menjadi kaput halus atau gas. Ini harus gas, ya. Nggak boleh menetes atau mentret yang membuat pemakaian bahan bakar banyak. Kita lihat bentuknya pun fuel injektor pada mesin penggerak itu bermacam-macam. Kita bisa membacanya. Kemudian rambatan panasnya dari gas pembakaran itu. Hasil kompresi udara bisa mencapai 400, 600, 700 derajat Celsius. Dan setelah terbakar bisa mencapai rambatan panas 110 derajat Celsius. Inilah mesin panas, ya. Mesin diesel itu merupakan mesin pembakaran dalam. Jadi pemeriksaan bahan injektor atau fuel oil injektor pada mesin diesel penggerak utama harus dilakukan secara rutin, berkala. Ini sangat penting. Sebab dia menentukan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Kalau bahan bakar nggak sempurna, juga akan boros, ya. Jadi teman-teman pemeriksaan pada BBM, itu kalau bahan bakarnya MFO juga mempunyai karakteristik sendiri, ya. MBO juga. Dan yang terakhir adalah solar. Solar atau boleh dikatakan bahan bakar ketih, ya. Yang tidak memerlukan kepanasan. Apabila menggunakan MFO atau MBO, maka BBM tersebut harus dilakukan perawatan dengan menggunakan campuran bahan kimia atau biologismen. Dan juga harus dilakukan pembersihan bahan bakar dengan purifier, ya. So, bahan bakar ini penting kalau sudah ada angka-angka ini RTT2 minimum, ya. RTT2, ukur ya sampai KKM juga, RTT1. Harus menjadikan data-data angka ini untuk analisa bahan bakar. Jadi kita bisa melihat MFO, flash flow-nya sampai 135 derajat Celsius. Bagaimana kalau kurang dari itu atau lebih? Nah, ini jadi analisa tersendiri. Kondisi pengapun bahan bakar juga kita harus skapi. Kondisi ini berarti bagian-bagian dalamnya. Jadi ini penting untuk RTT2, ya. Ukur RTT3 pun, atau dibawahnya mempelajari bagian dalamnya, ya. Karena PER itu, PERnya injektor itu setiap, untuk RPM mesin 2.000 horsepower, dalam satu menit dia digenjot, ya, dihajar dengan tekanan sesuai injektornya, misalnya 300 bar, satu menit 1.000 kali pukulan. Satu jam 60.000 pukulan. Satu hari 1,5 juta pukulan dengan tekanan tinggi, ya. Jadi bagian dalam, injektor itu mengalami kelelahan material. Ini yang kita singgung, ya. Ini kita lihat, kalau injektor model biat agak tersendiri, ya. Karena ini dengan tekanan. Kemudian kita bisa lihat injektor yang model-nya lain. Proses bakarnya adalah reaksi kimia dari komposisi bahan bakar terhadap uksikin, itu perbandingan udara dan bahan bakar ini sangat penting. Itu banyak menjadikan riset-riset, atau analisa-analisa, atau penelitian dari engenir yang mau mengembangkan pengkhidmatan bahan bakar. Kita biasa mungkin di SMA ada yang belajar ini juga, ya. Mengenai pembakaran yang sempurna, akan menghasilkan, ya. Ini kalau dilihat dari karbon 12O2 sama dengan CO2, dan seterusnya. Ya, itu kalau dibahas ini cukup lama, saya melihat saja, dan mengingatkan bahwa gandungan kimia untuk karbon 12O2, 32, dan seterusnya. Oke, proses udara juga demikian. Udara yang dibutuhkan sangat menentukan tenaga mesin, ya. Sehingga berat oksigen yang diperlukan dalam udara itu sekian. Nah, tentu masih ada kurang lebihnya. Kita akan lihat karena unsur udara banyak sekali. Berat oksigen yang diperlukan itu sekitar 2,4 O2, ya. Oksigennya, ya, bukan udara. Perbandingan berat udara terhadap oksigen sekian, ya. Atau 100 banding 23 oksigen. 100 mikro udara, yang 77 itu nitrogen, ya. Yang 2. Jadi, untuk membakar 1 kg bahan bakar dibutuhkan udara sebesar sekian. Itu perumusan kimia yang penting sekali. Berat gas buang yang hilang, atau nitrogen, dalam gas buang tidak terbakar. Sekian, ya. Bahan bakar, ini berikutnya adalah langkah-langkah tahap. Bahan bakar di minyak dipompakan dengan tekanan tinggi, kurang lebih 300 bar, ya. Kurang lebih, lebih ke pengabut bahan bakar. Karena bahan bakar atau pengabut itu tekanannya antara 200-300. Jadi, pompanya sendiri, biar dikalibrasi paling tidak dua kali tekanan kerja. Ini kalau kurang dari satu setengah tekanan kerja, dia bisa kocor, ya. Dan bahkan dipompakan oleh pengabut, nombor tinggi kecil, dan penyalaannya. Motor diesel keunggulannya adalah tidak pakai busi. Semua motor diesel. Tapi, kehandalannya adalah kompresi yang tinggi. Kompresi mempunyai tekanan yang tinggi, sehingga menghasilkan panas yang tinggi, ya. Di sini, kompresi bisa mencapai 40 bar, dan akan menghasilkan udara kurang lebih 400 derajat celcius. Jadi, tanpa busi. Ini harus dipahami semua masinis, atau teman-teman yang, kenapa kok motor diesel nggak pakai busi, ya. Kalau motor bensin di kapal nggak boleh, tetapi ini sebagai pengetahuan motor bensin itu tekanan rendah. Jadi, kompresinya antara 12 bar, 10 sampai 12. Jadi, panas yang dicapai belum tercapai. Panas yang dibutuhkan belum tercapai untuk membuat panas kompresinya membakar, paling bakar. Jadi, dibantu busi. Itulah bedanya motor bensin dengan motor pisau, ya. Kita lihat, ya. Pembakaran panas bakar minyak di dalam silindri inilah yang menghasilkan tenaga ledakan, yang mendorong torak. Ini, kadang orang bilang, wah ini yang STM-nya udah tahu, ya. Atau meter satu. Tapi, bagaimana kacamata Anda sebagai masinis yang level bawah, tidak kebawah, tentu cukup menerangkan saja. Tapi, kalau udah kelas tiga ke atas, harus menganalisa, ya. Kalau sudah ada angka, misalnya ini dimati atas, dan plus minus 5 derajat sudah dimati atas. Kalau lurut di atas, sebelum lurut di atas, ini tertutup. Bagaimana kalau lebih dari lima atau kurang lima? Pasti ada dampaknya. Itulah yang perlu dianalisa oleh teman-teman kelas dua, ya. Dapatkan bahan-bahan diatur. Oke, ini yang menarik sekali, ini kalau udah ada angka-angka, bagi yang senang analisa, ya. Untuk slow speed, medium speed, high speed, berapa pemakaian bahan-bahan diatur? Tiap jam untuk posisi di atas. Itu mempunyai variable yang berbeda-beda, ya. Satu hal yang sangat penting dalam teori ini adalah coba kita lihat betapa diagram pengabutan atau diagram pembakaran, ya. Jadi, kalau kompresi itu melaju dari bawah, dia mati bawah, terus ke atas, pada saat kurang berapa derajat ini? Ya, ini kurang naik lagi, ya. Kurang naik lagi. Pas 10 derajat kurang lebih. Itu panas cukup mulai awal pembakaran. Pada saat kompresi terus melaju, maka panasnya akan meningkat, dan bahan-bahan yang digabutkan terbakar. Sampai titik 0 derajat, ya. Tetapi, kalau ada pembakaran susulan, perancang belum habis, itu terjadi yang PKP kok ini. Ini adalah terjadi gelombang detonasi atau pembakaran yang tidak sempurna, ya. Ada pembakaran susulan. Diagram ini sangat penting untuk menentukan berapa derajat injektor mengabut, ya. Berapa derajat pembakaran bakar mengabut, ya. Dan ini, apa, angka-angka ini lihat di manual instruction book. Ada yang 10 derajat, ada yang 9, ada yang terusnya, ya. Dan ini pun akan tergambar waktu mengambil diagram injektor. Oke, ini. Ya, ini sepertinya animasi, ya. Saya mohon maaf di pinjam dari YouTube, tapi kalau untuk powerpoint pengajaran, ini kita bisa lihat, ya. Bicara ban bakar dengan udara masuk harus berimbang. Bahan bakarnya disempurkan di pengabut ini, ya, pada saat kompresi tinggi, ya, kurang 10 derajat dari timasi atas, maka kata buang ini, ya, yang tadinya mengisi udara, kemudian kira-kira 20 derajat tertutup, sehingga kompresi inilah menghasilkan panas yang tinggi. kerjakan pertama dia akan mendorong torak ini ke bawah. Berapa luas nampak piston? Nah, ini. Jadi tenaga mesin itu dipengaruhi ukurannya dengan diameter piston. Karena secara teoritis, piston itu tidak akan habis. Ya, dimakan usia sampai 25 tahunnya seperti ini. Dan teorinya, ya, karena dia dilindungi oleh piston ring yang bersentuhan dengan linear. Oleh karena itu diameter piston, sorry, ini, untuk D780 mm untuk besar. kemudian luas penampang ini dipakai untuk rumusan. Rumus-rumus, ya. Rumus mesin digital diambil dari ini. Dasarnya ini, ya. Aduh, sorry, ini. Memang lagi musim pandemi COVID-19 ini udara pun membuat tiba-tiba batuk, ya. Ya, inilah selingan bahwa hidup ini dibuat pada zaman COVID-19. Ya, saya kira sangat teralasan. Berapa luas penampang piston? Berapa luas penampang piston dalam centimeter, dan meter, ya. Satuannya semacam-macam. Kemudian nanti detailnya kita akan lihat dalam satu sesi berikutnya tentang clearance-nya piston harusnya berapa, clearance-nya cylinder-liner juga harusnya berapa, ya. Kalau tadi di atas adalah diameter piston, ini adalah langkah. Langkah ada juga berapa kali diameter piston, ya. Ada yang dua kali, ada yang satu setengah, kemudian ada mesin pembilasan macam-macam, ya. Ini sangat penting untuk dikaji, untuk dianalisa, diperhitungkan, dan bagi atas itu dua memang harus dipelajari. Baik yang di kapal, di sekolahan, di kantor, ya. untuk melihat hasilnya dari tenaga dari mesin itu sendiri. Maaf. 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 Jadi teman-teman di kapal itu wajib mempelajari, menghitung, ya. Paling enggak mendekati ketempatan. Kecuali linernya sudah bocor, sudah lebar sekali. Yang di kantor seharusnya, terutama kapal perusahaan pemilik, itu juga ada tim yang mempelajari performa dari mesin induk. Jadi tidak dilepas dengan di kapal. Apakah ada penurunan yang banyak atau tidak, ya. Ini soal-soal mengajak teman-teman untuk menganal hitung, menganalisa, ya. Contohnya, ini ada sebuah motor diesel, dua tak jatuh tunggal, ya. Diameternya sekian. Cukup gede ini lah kantorannya. Tadi jumlah ratus, ya. Penghasilan daya, sekian-sekian-sekian. Ini kalau yang di matematika, ya senang hitungan ini. Tetapi orang mesin wajib, ya. Walaupun matematikanya kurang, angka-angka ini sangat berarti. Saya senang sekali ini kalau ngitung angka ini, ya. Satuannya jangan sampai lupa. Kemudian tentukanlah tekanan rata-rata indikator. Jadi tekanan rata yang terjadi di dalam indikator, di dalam selinder. Panas yang hilang terikut gas buang, berapa persen, ya. Panas yang hilang terikut air pendingin, berapa persen. Panas yang hilang terikut gesekan, berapa persen, ya. Panas yang hilang terikut turbo gas, dan lain. Dalam persen semua. Ini satu, karena mesin merupakan mesin tenaga panas. Jadi kehilangan-kehilangan tenaga ini sangat menentukan kondisi mesin tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat, rumusan ini waktunya habis. Anda bisa melihat dengan kabar ini bisa diterapkan kalau pasti waktu yang santai. Di rumah, sambil bawa pincil dan menghitung-hitung inilah perhitungan yang harus dilakukan, ya. randemen termis, randemen total, randemen mekanik, ya. Semua menjadi bagian tugas kita. Terutama mahasiswa dua, ya semua mahasiswa. Itu harus bisa belajar. Teman-teman yang Oiler pun juga boleh juga mempelajari, ya. Bedanya kan Oiler dengan mahasiswa tanggung jawabnya. Tekanan rata-rata indikator. Biasa yang diatas kepalanya kena gambar saya. Rumus ini rumus umum, terangga indikator. P per empat di kuadrat kali S kali N kali PI kali Z. Satu. Ini ada keterangannya mungkin di bawah. Atuan P per empat itu untuk rumus luas penampang diameter torak. Kemudian kali langkah torak. Kemudian N kecil itu putaran. Sekarang per detik, ya. Dulu rumus ini menjadi permenaik, sekarang per detik. PI rata-rata, ya. Tekanan kilogram per kilometer pegi. Z itu adalah jumlah silinder yang ada di mesin itu. Nah, 100 itu perkalian pembulatan sekarang. Jadi, rumus-rumus permesinan sebelum tahun 2000 itu agak beda sedikit. Satuan kilokalori. Sekarang bagi satuan tenaga langsung, ya. Lebih praktis sekarang. Panas gas itu sama dengan berat gas sekali, panas jenis gas sekali delta T, ya. Ini berlaku umum. Jadi, kalau panasnya bukan gas, ya, jad lain, ya, rumusnya seperti ini juga. Misalnya panas ban bakar yang di dalam puler itu sama dengan berat ban bakar kali panas jenis. Ban bakar kali delta T, ya. Kali suhunya panas itu. Suhunya ban bakar itu, ya. Kemudian ada satu warna G, berat udara praktis. Tadi sudah kita singgung, G udara praktis. Itu sama dengan G udara, G itu berat. Udara teori kali udara, faktor udara, ya. Idealnya untuk maksimum faktor udara itu dua. Jadi, kalau G udara teori-udara antara 14,5, maka berat gas itu terdiri dari 30 kg gas. Kita gas buang, gas apa saja, ya. Dari gas pembakaran itu dibutuhkan untuk 1 kg-nya itu 30 kg udara. Ini pemut gas ini biasa diserapkan. Kalau dulu untuk ATT-3, ya. Tolong diingat ATT-3. Dulu ATT-3, sekarang waktunya nggak cukup. Karena rebutan dengan mata pelajarannya lain. Jadi, tapi ATT-2 harus, ya, mempelajari perhitungan ini. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Jika, ikuti aja. Sambil belajar, sambil mencatat, nanti Anda akan lebih paham. Kalau diterangkan dengan waktu yang tepat ini nggak lejar, ya. Nggak lejar. Injektor, ya. Fuel oil injector. Ini kita bisa lihat. Kalau injektor dipegang oleh seorang oiler, oh, tahu itu pengabut dan bakar. Kalau dipegang oleh mas 4 atau mas 3, itu pengabut, ya. Harus bersih, harus rapi, harus tidak netes, tahu dia. Tetapi kalau untuk kelas 3, harus mulai mengenal. Ini fungsinya, cara kerjanya, prinsip kerjanya, bagaimana injektor ini isinya apa saja, gitu ya. Itu kelas 3. Kalau untuk ATT-2, atau sudah saya bersajana, ini harus dipelajari. Stik-stik yang di dalam ini, tadi yang sempat saya singgung, pengabut. Ini ada pernya. Per ini masih utuh atau sudah lelah, ya. Nah, dia akan menerima dalam 1 menit bisa sampai 1.000 kali pukulan dengan tenaga 300 baht. Dan 1 menit, 1 jam, sudah berapa? Kali 60, harusnya 60 ribu. Satu hari, 24 kali 60, ketemunya 1,5 juta pukulan terhadap PER ini. Itu 1,5 juta. Kalau generator berjalan selama 2 minggu atau 15 hari, Anda bisa bayangkan 15 hari kali 1,5 juta. Ini penting banget, ya. Jadi ini diteliti, diperiksa. Sejauh ini, hasil survei saya, jarang yang para mahasiswa mengeriksa PER ini. PER ini ketika tingginya dengan yang baru kurang dari 10%, tidak 10%, itu harus diganti. Jadi kita menyetel tekanan tinggi dengan ketempatan tinggi, ini tidak meleset. Per ini angkat ATT2 sudah harus, ya. Ini kondisi PER, ya. Semua, setiap komponen, fungsi-fungsinya untuk ATT2 harus dipelajari sungguh-sungguh. Karena sifatnya sudah tidak seperti kelas 3 lagi atau kelas 4 yang sifatnya menjelaskan tentang fungsi-fungsi. Kalau kelas 2 ini perhitungan semuanya. Sampai kalau untuk kelas, ini juga akan mengatur pada rumus matrianya. Kalau sudah berkurang tingginya 10%, ya sudah tidak boleh dipakai. Saya mengingatkan di luar konteks ini, kalau PER apapun, PER ini, atau PER kebuang atau masuk, kalau mau dikilo, atau dibuang, atau di jual, tolong ini dihancurkan dulu. Sebab kalau enggak, ini ketemu orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini kondisinya masih bagus, ditarik lagi, setelah itu jadi mulus, dijual lagi dengan kondisi baru, usah untuk membedakan yang baru, mana yang pegang. Begitu dipakai, satu minggu langsung melewati lagi, karena itu bahaya. Termasuk injektor. Ini paksa saya juga mengingatkan kembali, injektor juga ya, yang supply-supply baru, ini barang asli semua. Tetapi, ujungnya yang sudah netes di machine lighting, jadi kalau dites langsung ke kapal, ya bagus. tapi spindle-nya ini harus dibuktikan dulu ya, bagian bawahnya ditutup, kemudian needle-nya ini dites, kalau dia meluncur langsung, ya itu sudah barang bekas. Kalau baru, ya sulit untuk masuk, karena clearance-nya jaraknya itu seper-seribu kali diameter lubang ini. Ini yang sering terjadi, nosel-nosel dijual seenaknya, kemudian diserima oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus dirapikan ya, dilepeng sendiri, dengan mesin ya, kondisinya bagus. Tetapi lambungnya ini sudah out. Baik, kita akan bercepat lagi, jadi untuk level ATC 2, sekali lagi, setiap item ini harus dipelajari. Kondisinya bagus enggak, tidak dengan yang ATC 4, ATC 5, cukup injektornya ada, tapi kalau untuk ATC 2, apalagi ATC 1, melihat cukup injektor, 23 item ini semua di pelajaran, yang dipelajari, dianalisa, diteliti, dan di penelitian, mana yang terlemah, atau mana yang membuat pengapu tidak lancar. ini sangat penting buat Bapak, ini kembali tadi rumus, rumus apa, naga, diulang lagi, dan, terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Tidak. Tidak.